Intro Trend Makeup datang dan pergi Membuka tahun 2018 Tampilan glowing dan natural Kembali menyapa kaum hawa Menggeser pesona Makeup Matt Yang pernah bersinar sepanjang 2 tahun kebelakang Terinspirasi dari negeri ginseng Makeup ala Korea sukses mencuri hati Kaula Muda Mengusung trend makeup ala Korea Eci, makeup artis asal Banda Aceh mengaku Berkenalan dengan dunia tatarya sejak 4 tahun belakangan Dunia modeling yang pernah digulutinya Mengantarkan Eci untuk menjadi makeup artis Pasalnya, para model dituntut Untuk bisa merias diri sendiri Ia menegaskan Trend Makeup ala Korea Identik dengan tampilan natural Dengan sentuhan glowing Untuk Makeup Korea Kita memakai alis itu yang tidak terlalu bol hitam Jadi, ujungnya itu kita pakai seperti gradasi Jadi, tidak terlalu kesatnya itu hitam Kemudian untuk foundation, bedak juga tidak boleh terlalu tebal Setidaknya sudah menutupi pori-pori muka Kemudian mata untuk makeup Korea Untuk mata itu dia lebih cenderung soft Kemudian kita pakai glitter untuk di mata Seperti warna silver Pink agak shimmer Intinya yang kesannya itu glowing Seperti itu Untuk lipstick juga kita memakai lipstick Seperti ombre Itu bisa dipakai nude Kemudian kita pakai warna merah Dan juga pakai nude Sama warna pink fuchsia Itu sih yang biasa dilakukan orang-orang Korea Makeupnya Ada lagi trend makeup flawless Gayboy yang menjadi makeup artis sejak 2015 Awalnya belajar tata rias dengan cara autodidak Sebelum akhirnya mendalami makeup Secara profesional ke Jakarta Aplikasi makeup flawless Yang menekankan pada penggunaan highlighter ini Emang paling pas untuk daily makeup kamu Menampilkan look yang fresh dan simple So, cocok banget untuk dipakai saat ke kantor, ke kampus, atau sekedar hangout Saran dari aku untuk teman-teman yang mungkin baru belajar makeup Jangan lupa sering-sering latihan Kalau bisa sih latihannya itu di saat kalian lagi free di rumah Jadi setidaknya waktu kalian aplikasikan makeupnya keluar rumah Itu udah di tahap yang lumayan bagus Bukan di tahap masih uji coba-uji coba Dan kalau bisa difokusin untuk cari tahu Cara makeup sesuai kebutuhan Misalnya mata yang cipit gimana bla 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 segala macem Fokusin sama kekurangan kita Misalnya kebutuhan muka kita apa Jadi difokusin ke kebutuhan kita aja sih untuk makeupnya Dan sering-sering latihan karena latihan itu yang paling penting Kalian percuma privat makeup sama siapapun yang biayanya puluhan juta Tapi kalian gak latihan itu percuma Jadi sering-sering latihan aja Dan cari tahu maksudnya kekurangan wajah kalian Nah guys, itu dia trend tatarias yang bersinar tahun ini Selamat mencoba dan tunjukkan the power of makeup Dari Benda Ajah, Tim Millenial, Srabion TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya